bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jenong legok pejuang bayawak jengelina syirah aing bayawak bayawak jeng bayawak anir bayawak nucala wak oke jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya tercinta tepatnya di kampung puspasari dan saya masih bersama artis kesayangan saya si semokno kenapa kamu cuma membawa si semokoy karena saya kalau sudah suka sudah cinta ini yang dibawa sedangkan yang gogawakan yang di luar si sadut itu kurang begitu saya sukai dan itu rawatan punya akang saya sukanya cewean oke jadi di video kali ini saya mau membahas masih membahas tentang burung murai batu dan disini juga ada pertanyaan dari sahabat saya tercinta kayaklah pertanyaannya ya kok aing dituliskan kertas salamar ini tah pertanyaan anak teh ah aksara aing dokter dokter ya dokter spesialis kulit jeng duraring begini katanya teh pertanyaan anak teh dari DCRT ting RT mana itu kita nyata begini pertanyaan teh teh murai saya isiannya banyak cuma hariannya cuma wiksar wiksar itu ngeriwi kasar tah etah harian anak teh ngeriwi jemur kuat 2 jam baru gelisah anjir 2 jam kekarek gelisah pengen jandam jangkrik 1010 kerata 1 minggu 2 kali mandi 1 minggu 2 kali gimana caranya supaya ngeplong dan ngotot ngotot leho atau kayak somson betawi otot kawat tulang besi oke sebentar nah itu bunyi burung cewean oke jadi di video kali ini kita harus mengenal dulu ya karakter burung kita itu maunya diurusnya kemana supaya dia itu bukan cuma iri wikan kasar aja tetapi dia itu mau gacor bongkar isian jangankan digantangan tapi dirumah juga dia sudah moncar beberwakan cecrocosan seperti pepetasan yang dikurungan dengan rantang oke jadi disini begini hariannya cuma ngeri kasar jemur kuat 2 jam baru dia gelisah ini juga sudah menandakan kalau burung ini masuknya ke karakter burung tipe dingin kenapa kita bisa mengkategorikan burung ini tipe dingin karena disini burungnya itu kuat jemur sampai 2 jam jangkrik 10-10 ini juga burung tipe dingin biasanya lebih rakus ada juga burung semakin agresif semakin rakus nah ada banyak ada burung ada burung yang kenyang baru dia gacor ada juga burung yang ketika dia lapar dia gacor ada beberapa step ada beberapa karakter burung itu mau gacor karena hal-hal tertentu ini biasanya yang membuat kita ada liuran jadi kira aku minum kontraksi dan disini juga dikasih kroto 1 minggu 2 kali ini burung karakternya itu tipe dingin sedangkan kroto itu banyak mengandung kadar air itu juga akan menambah ada liuran seali nah seperti itu mandi 1 minggu 2 kali oke jadi rawatan kita mulai saja treatment kita mulai nah apakah burung itu harus selalu dijemur nah apakah burung itu harus selalu diembun ada juga pertanyaan seperti itu pasti ada pertanyaan di benak kalian kalau di habitat aslinya di gunung buligir di gunung sinur yang diasuh sama eyang eyang calonapannya itu biasanya burung itu pagi-pagi yang mengembun dia itu pagi-pagi mengembun itu sebabnya kenapa pas pagi hari di kampung itu suaranya itu seperti di kebun binatang suara burung berkicau beriang riang 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 itu karena apa karena memang di pagi hari burung itu berkicau nah itu biasanya burung pagi-pagi itu berkicau sedangkan penjemuran biasanya burung jam 7 jam 8 dia itu mancelak-mancelak di pohon-pohon kalau kita mau memperhatikan burung itu mancelak-mancelak di pohon 1 nangkering di pohon jambu nah itu biasanya yang terjadi pada burung-burung kesayangan kita di habitat aslinya tapi dari kita belum bisa mengambilnya karena dia itu gila kalau dia aslinya ya iya kan dia itu meskipun dia itu tidak mengumbar tetapi setiap hari dia itu terbang lalu-lalang nah seperti itu makanya perlulah kita pengumbaran untuk apa gunanya pengumbaran untuk tenaganya untuk kekuatannya untuk forwardnya nah seperti itu disini kan burung akang memang kuat jemur 2 jam tapi disini juga burung tidak selamanya ngada dawang berjemur tidak dia itu sesuai kebutuhan saja kan untuk berjemur untuk mengembun ini sesuai kebutuhan saja nah seperti itu memang burung dengan karakter tipe dingin dia itu kuat jemur 2 jam 3 jam kuat jemur tapi disini akang akang juga harus tahu kalau berjemur itu jangan terlalu lama nanti gosong gosong nong piraku meninapika gosong ya tidak sampai kagosong tetapi akan terganggu di sistem-sistem yang lainnya sesuai kebutuhan saja kan sebenarnya untuk penjemuran untuk pengemburan untuk pengemburan itu sesuai kebutuhan saja jadi kebutuhannya sebagaimana untuk burung yang tipe dingin kita mulai saja dari pengembunan treatment kita mulai dari pagi pagi-pagi kita mengembunkan burung dengan karakter tipe dingin jam berapa kita mengembunkan burung dengan karakter tipe dingin biasanya saya mengembunkan burung dengan karakter tipe dingin itu dari jam 5 pagi untuk cuaca cerah tapi kalau sekarang sekarang kan katanya matahari menjauhi bumi dikarenakan apa mungkin isi bumi terlalu panas mungkin dia itu menjauhi dan sekarang isi bumi merasakan kedinginan merinding bulu aroma aku jadi suhunya itu dingin apalagi untuk burung murai dengan karakter yaitu notabene itu tipe dingin jadi bagaimana saya itu untuk di kasus sekarang saya itu paling mengembunkan dari jam setengah 6 saja jam setengah 6 juga suhunya masih dingin untuk burung yang tipe dingin itu yang lagi urihikan di luar itu yang lagi coceros-coceros seperti pepetasan menang ngurungan kurantang itu namanya si sadut burung saya dengan karakter tipe dingin ini si semok dengan dubur putih ini meskipun cewek ini mau dia itu mau gacor nah seperti itu aduh saya serahkan salit itu 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 biasanya saya itu mengembunnya apakah semua burung itu harus diimbun sebenarnya tidak harus semua burung diimbun tetapi kita itu harus mengenal karakter dulu kalau yang karakternya stabil emosi dan birahinya stabil itu pengembunan sebenarnya satu minggu tiga kali satu minggu empat kali juga bisa apalagi buat kalian yang sibuk tapi untuk burung dengan kasus over birahi over emosi itu pengembunan sangat diwajibkan sekali nah seperti itu jadi untuk kasus burung seperti ini macetan seperti ini pengembunan tidak terlalu diharuskan tapi yang harus dikencengin itu adalah penjemuran untuk kasus tipe seperti ini kencengin di penjemuran jadi pengembunan kalau suhu normal kita dari jam 5 kalau sekarang suhu dari sedang kurang baik-baik saja dari jam setengah 6 saja nah seperti itu setelah itu burung masuk ke rumah kita kasih jangkrik jangkriknya segimana tetepin aja tetepin aja jangkrik udah kasih jangkrik 10-10 aja sedangkan kita untuk menaikkan suhunya untuk menaikkan emosinya karena burung murai itu kan burung tertarung suhunya mentalnya filternya itu harus ada bagaimana untuk menaikkan suhunya kita kasih aja ulat hongkong berapa kasih ulat hongkongnya jangan terlalu banyak udah kasih tiga aja kasih lah ulat hongkong tiga lalu untuk pemandian tetepin tetepin aja untuk pemandian tidak usah dirubah tetepin aja pemandiannya satu minggu dua kali aja tapi mandinya harus mandi untuk apa untuk menaikkan emosi dan juga birahinya mandi juga ada manfaat-manfaat dari mandi dulu pas saya awal-awal main dimurai saya itu mandinya itu sekeinginan saya aja sekemauan saya aja saya mandi kadang mandinya sore jam 4 jam 3 kenapa burung saya jadi macet kata aku masa Sunda saya nanya kenapa burung saya macetnya kata aku kata teman-teman aku mungkin atau kamu mandinya jam berapa kata aku jam 3 jam 4 kadang jam 9 kadang jam 12 ya tergantung sayanya aja rinehnya kan saya juga punya kepentingan karena kan saya itu suka main main kaleci main kelereng main layangan itu saya itu suka main seperti itu kata teman-teman saya kalau mau burung bagus itu ya mandinya pagi kecuali dengan kasus over birahi atau over emosi kita mandinya di sore kasus macet bunyi kita mandi di sore seperti itu oh jadi mandinya di pagi meskipun kita sudah menaikkan ekstra puding meskipun kita sudah meninggikan ekstra puding tapi mandi di sore hari itu tidak ada efek sampingnya itu semua ekstra puding karena apadirahinya turun dan turun lagi nah itu biasanya lalu pemberian jangkrik yang tidak konsisten itu juga membuat burung kita itu settingannya acak-acakan itu juga membuat yaitu macet bunyi karena terganggu di sistem metabolismenya nah seperti itu setelah dimandikan kalau jadwalnya mandi 1 minggu 2 kali kita jadwalnya penjemuran ini disini juga perlu wajib penjemurannya itu 1 jam mau jam 7 mau jam 8 jam 9 itu mandinya 1 jemurnya 1 jam karena mandi jemurnya 1 jam kasus yang kemarin saya bahas di konten kemarin itu bumura yang dokor dokor dia itu tipe dingin juga saya membahas di yang kemarin sekarang banyak yang kewalahan di burung yang tipe dingin karena memang sekarang suhunya itu suhu di bumi itu turun jadi kita itu banyak sisi dulun dan kabel jadi suhunya itu terlalu dingin untuk kita nikmati enaknya minum secangkir kopi bareng sang mantan kalau ini burung murai saya ini ini kan ngembang-ngembangin burung ini jangan dianggap ini memang murai yang gering itu sakit burung yang seteru itu kak lalu untuk keroto bagaimana untuk keroto saya tidak kasih dulu jangan akan kasih dulu karena ini keroto itu memang sifatnya itu dingin apalagi di sini murainya itu satu minggu dua kali dikasih keroto nah seperti itu jadi jangan dikencengin dulu di keroto karena ini burung dengan kasus tipe dingin udah aja akan mainnya di jemur embun dan di ef seperti itu lalu untuk hariannya hariannya biasanya untuk burung-burung seperti ini dari pengembunan sampai jam 12 sampai beres penjemuran dan dianginkan saya ablak supaya dia itu mau bunyi mau buka paru dan juga dia mau beradaptasi bersama tukang sayur bersama tukang kebon bersama ibu-ibu yang sedang ngagibah pokoknya rawatan spesial adalah rawatan bersama emak-emak yang suka ngagibah termasuk seperti si no seperti itu biasanya lalu dari jam 12 kita udah aja di kerodong setelah di kerodong jam 4 kita buka lagi kerodongnya kita kasih jangkrik 10 sampai ke jam 5 di ablak dulu dari jam 5 kita rup lagi kerodong apalagi sekarang cuaca sedang dingin jam 5 itu seharusnya udah masuk rumah lagi ya seperti itu dikarenakan suhunya itu dingin sekarang itu apalagi cuaca di garut itu aku tidak ingin lepas dari pelukan akang malpaling oke kan mungkin itu aja rawatan dari saya jadi pagi-pagi untuk pengembunan jangan terlalu pagi karena disini suhu sedang tidak baik-baik saja pengguna bisa dilakukan satu minggu empat kali saja jangan terlalu di jor karena ini burungnya juga dengan karakter tipe dingin lalu untuk jangkrik jangkrik tetepin aja 10-10 untuk kerodong kita singkirkan dulu kita jangan kasih dulu kerodong tapi digantilah dengan ulat hongkong 3 saja setiap hari setiap pagi saja pagi sore 6 tidak pagi saja lalu untuk penjemuran meskipun dia itu kuat jemur 2 jam akan tetepin aja jemurnya 1 jam saja lakukan treatment ini secara belekala secara konsisten jangan baru 3 hari belum ada perubahan sudah diganti lagi settingan itu tidak akan berpengaruh kan? biasanya setiap settingan yang kita lakukan itu baru ada baru ada perubahan itu dari 3 hari dari 4 hari itu baru baru ada kelihatan perubahan sedikit-sedikit kalau baru 2 hari baru 2 hari baru 2 hari ini tidak ada perubahan diganti lagi diganti lagi itu hanya akan merusak burung saja itu yang biasanya saya lakukan sudah aja seperti itu nanti juga kalau akan memasteri boleh gak burung seperti ini dimasteri? boleh burung seperti ini harus dimasteri dimasterinya kapan? yang bagus untuk pemasaran itu untuk sistem daya ingatnya untuk sistem daya tangkapnya itu bagusnya untuk motoriknya itu di pagi hari dan juga pada saat dia sedang di kerodong itu bagus untuk pemasteran tapi ingat-ingat ting-ting-ting buat kalian yang suka ngegantang burung tidak boleh gacor di bawah dan juga burung tidak boleh gacor dalam kerodong karena itu disebutnya itu bocor kalau burung-burung untuk lombaan untuk settingan lomba itu berbeda dengan burung-burung untuk gacoran di rumahan karena untuk burung gacoran di lombaan itu di rumah itu tidak boleh terlalu gacor nah seperti itu makanya apa? burung para pemain itu jarang di rumahnya itu urih ikan seperti burung saya itu jarang karena apa? settingan jangkriknya juga disedikitkan karena kita dibom jangan percaya juga karena banyak juga yang bilang katanya kayak begini katanya jangan dibom-bom nanti burungnya itu jelek ya kalau mau dilombakan itu burung harus dibom harus dikasih settingan karena apa? karena pas di rumah dia itu disedikitkan ekstra foodingnya paling 5-3 untuk ekstra fooding untuk burung-burung yang dilombakan yang percaya meskipun banyak orang yang kurang mempercayai konten saya tapi dah sayang selalu memberikan yang apa adanya real di kehidupan saya nah seperti itu oke segitu dulu konten dari jenang lombok untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan jadi untuk akang tetepin aja seperti ini tapi kalau burungnya itu susah ya susah untuk gacor akang bisa melakukan ini untuk menaikan suhu akang bisa melakukan jemur sauna kodong kering burung kering nah seperti itu itu untuk menaikan emosi mampu ini dia itu sudah ada ngeriwik wiksar ini berarti sudah ada birahinya cuma belum kena belum meken birahinya itu makanya untuk jangkrik udah aja segitu tapi kalau untuk penjemuran seperti tadi ya kecuali kalau akang sudah ah no udah begini-begitu masih tetap saja salah akang lakukan saja cara jemur sauna burung kering kodong kering itu mampu untuk menaikan emosinya wabarakatuh wa lirayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh